Jika biasanya peringatan 27 Agustus diwarnai dengan berbagai lomba ketangkasan seperti makan kerupuk, balap karung, dan panjat pinak lain halnya dengan yang dilakukan para ibu rumah tangga di desa Nawin, Kecamatan Herway Mereka justru peringati hari kemerdekaan dengan lomba memasak menggunakan bahan pangan lokal Dalam lomba ini, para peserta wajib menggunakan bahan pangan yang tersedia di desanya untuk bahan dasar masaknya seperti ikan gabus, papuyu, atau betok, maupun sayuran yang mudah didapat di desanya Masaknya lomba masakan lokal, asli dari desa yang ada Bahan bakunya, contohnya seperti apa sih bu? Seperti ikannya, kita ambil dari ikan yang ada di wilayah kita sendiri Kepala desa Nawin berharap melalui lomba ini, para ibu-ibu di desanya dapat termotivasi untuk selalu menyajikan makanan sehat untuk keluarga Terlebih, bahan yang digunakan adalah bahan yang mudah didapat Ini insya Allah akan kita jadikan kepentahunan Karena mengingat mantusias ibu-ibu PKK Cukup tinggi kelihatannya untuk mengikuti kegiatan ini Dan ini sekaligus menjadi sebuah pembuktian Agar kegiatan ini bisa menjadi edukasi ibu-ibu PKK Selain bahan dasar, hasil masakan ibu-ibu ini juga dinilai berdasarkan penyajian atau kreativitas, kebersihan dan kandungan gizi dan terasa Lomba memasak yang diselenggarakan pemerintah desa bersama kader PKK ini diikuti 10 kelompok ibu-ibu yang merupakan perwakilan dari 10 RT di desa Nawin Sherly Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan Selamat menikmati!